Paso-pasos memang kewenangannya memang pertama tentunya pemilih daripada kawasan atau pengembangan tapi paham banget berarti cerita tentang paso-pasos berpindah itu riwayat yang terheboh kan di Cikarambal semula di belakang kayu indah itu luas, tiba-tiba dipotong, dipindahin RTH Nah inilah yang perlu diketahui, kalau pengen mengusuri sebenarnya nggak usah ngajarin ku sama pembinaannya lebih jauh jadi intinya kan perbandingan antara paso-paso itu kan ada rumusnya 60-40 berapa persen? 60-40 60-40, udah pasti ada rumusnya ya, rumus itu menjadi pegangan untuk kita kalau mungkin kaitan pasum 40% nya itu dimana saja, itu kan bisa dipindah, bisa diputar karena pengembang juga bisa begitu, berarti pengusulan luar kan juga mungkin itu kan kaitan dengan perataannya jadi kalau yang namanya pasum-pasum kan setelah kawasan itu diserahkan ke Pemda berarti yang pengelola adalah Pemda kalau sudah diserahkan ya, bukan milik pengembang lagi nah tinggal masalah yang ibu sampaikan tadi kalau yang namanya kawasan ini menginginkan itu jadi pasum-paso sangat mungkin jadi pengajuannya adalah pengembang sebenarnya yang miliki tanah itu beda sama yang sudah diserahkan ke Pemda itu bisa mengusulkan untuk digunakan oleh masyarakat, itu memungkinkan tinggal itu statusnya apa gitu loh ya Pak Tauke, ya jadi gak usah dianjirin lagi gitu ya jadi intinya memahami dulu tentang status tanah itu kalau sudah diserahkan ke Pemda memang itu pasum-pasos kita bisa mengajukan untuk menggunakan pinjam pakai sewa dari pasum-pasos tersebut nanti ada persyaratannya lagi disetujui gak oleh warga sekitar itu juga adalah kaitan yang prosedur dikala itu pasum-pasos kalau belum mangga aja diajukan ke pengembang yang disini bisa gak itu dijadikan pasum-pasos ya dia akan merubah dan pasum-pasum yang lain dipakai itu bisa digunakan dipindah karena kan 40% yang penting jumlah keseluruhan dari wilayah perbandingan antara 60-40 demikian Pak Tauke semangat Pak Tauke siap valeu valeu